Sebanyak 6,3 kg sabu dan 300 butir ekstasi, barang bukti hasil ungkap kasus dimusnahkan Polsek Bekasi Selatan. Pemusnahan dilakukan di kantor Polsek Bekasi Selatan, Jalan Pulau Ribung, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Melibatkan unsur forum komunikasi pimpinan daerah diantaranya camat, pengadilan negeri, puslap for pori, dan unsur tokoh masyarakat. Kapolsek Bekasi Selatan, Kompolo Untung Rizwaji mengatakan, pemusnahan dilakukan dengan cara di blender. Barang bukti sabu dan ratusan pil ekstasi dicampur dengan air, lalu di blender sampai hancur dan dibuang ke saluran. Barang bukti sabu dan pil ekstasi merupakan milik tersangka EN dan FH yang diringkus jajaran Polsek Bekasi Selatan. Hasil ungkap kasus tersangka IN, polisi berhasil mendapatkan barang bukti sebanyak 4,5 kg sabu dan 300 butir ekstasi. Sedangkan dari penangkapan tersangka FH, polisi berhasil mendapatkan barang bukti sebanyak 2 kg sabu. Ya, sesuai dengan aturan yang ada, memang kita setelah ada penetapan dari pengadilan dan sudah diuji daripada puslap for, barang bukti ini memang patut yang harus kita musnahkan. Karena ada beberapa saja yang maksudnya penetapan penyisian barang bukti yang untuk proses kelanjutan daripada pemberkasan tersangka ini. Total yang dimusnahkan hampir sekitar 5,1 kg karena kan semua barang bukti 6 sekian dan ada beberapa bukti restasi. Dari berapa kasus? Dari 2 kasus karena memang walaupun TKP itu sama, tetapi bukti kepemilikan yang dimiliki adalah 2 tersangka ini. Kalau jaringan memang ya dikatakan mereka ini adalah suatu air dari Salemba. Jadi proses pemusnahannya seperti apa? Ya pemusnahan seperti yang biasanya sedia kalau kita melakukan pemusnahan barang bukti, dilakukan setelah ada penetapan dari pengadilan, kita lakukan pemusnahan. Barang berarti berupa S yang dikatakan bagai layak umum ekstasi itu kita lakukan blender, kemudian setelah di kamur air kita lakukan, ya mengusahkan dibuang dalam satu soloran. Tadi dengan siapa aja Pak Pemusnahan ini? Pemusnahan ini didampingi oleh musbikan alamat dicamat, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang wakili. Tokoh agama itu adalah Ketua DMI Bekasi Selatan, yang pastinya diwakili oleh pihak kejaksaan dan pengadilan. Kedepannya ada lagi target yang mau diungkap Pak? Ya kita masih berusaha untuk di Bekasi Selatan mengungkap suatu kasus, ya berusaha mudah-mudahan saja. Kita menjaga konsumitas yang ada di wilayah Pakai Selatan.